Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai kita baca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Coba kalian lihat Ini buah apa? Betul sekali Ini adalah buah kentang Tulisannya adalah K, E, N, T, A, N, G Kentang Hari ini bu Dewi akan memakan kentang rebus Ini adalah kentang rebus Bu Dewi akan makan kentang ini Karena kentang ini banyak sekali loh manfaatnya Ternyata tanaman kentang dan tanaman umbi-umbian yang lain Sangat banyak sekali manfaatnya Kita sama-sama ya Kita lihat manfaat tanaman umbi-umbian Coba Bu Dewi makan dulu ya kentangnya Siapa yang mau makan kentang? Kentang rebus enak sekali Kalian pasti suka nih Pasti kalian sukanya kentang goreng ya Kalau Bu Dewi hari ini akan memakan kentang rebus Kita baca bismillah dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana Fima rozatana Wakina azabanar Ya Allah berkahilah kami Atas riski yang telah engkau berikan Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka Udah coba ya Bismillahirrohmanirrohim Benar sekali rasa kentangnya Ternyata kentang ini banyak sekali manfaatnya Kita lihat ya sama-sama manfaat dari buah kentang Kentang sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan badan kita Kentang sangat baik untuk pencernaan perut kita Jika kita sakit perut atau terkena sakit mah Kentang sangat baik kita makan Karena kentang ini mengandung banyak seret Kentang juga sangat baik untuk jantung kita Ini adalah manfaat dari buah singkong Singkong juga membantu kita jika kita terkena diare Jika kalian buang air besar terus ke buah kamar mandi terus Lebih baik kalian memakan singkong Sehingga kalian tidak lagi diare Ini adalah manfaat dari ubi Ubi sangat bermanfaat untuk kesehatan usus kita Karena ubi ini mengandung banyak seret Ini adalah manfaat dari talas Talas sangat baik untuk kesehatan mata Kesehatan kulit dan kesehatan rambut kita Ini adalah wortel Wortel sangat bermanfaat bagi tubuh kita Wortel dapat menyehatkan mata kita Anak-anak harus sering ya makan wortel Karena bagus untuk mata Agar mata kita selalu sehat Dan tidak pakai kacamata Ini adalah manfaat dari bawang Ternyata bawang itu sangat banyak loh manfaatnya Bawang dapat menyembuhkan kita dari penyakit lagang penggorokan Bilang, batuk, uhuhuh Ini adalah manfaat dari buah bit Buah bit dapat mencegah kita dari penyakit pikun Jika kalian sering lupa Maka kalian harus sering-sering makan buah bit Karena mencegah kelupaan atau pikun Ini adalah manfaat dari lombak Lombak sangat baik untuk penampasan kita Untuk barung-barung kita Ini adalah manfaat dari bengkoang Bengkoang dapat menghindari kita dari dehidrasi Karena banyak mengandung air Alhamdulillah hari ini Ini kita sudah membahas tentang manfaat tanaman umbi-umbian Besok kita ketemu lagi ya Dengan materi yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taukah kamu makanan apa? Bentuknya panjang oranya warnanya Dipotong-potong sebelum dimasak Untuk berkalku supaya sehat Bow 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 Warten Yuk kita makan Warten Saluran yang sangat begitu Bow 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 Warten Yuk kita makan Warten Mata jadi sehat selalu Taukah kamu Makanan apa? Bentuknya panjang oranya warnanya Dipotong-potong sebelum dimasak Untuk bekalku supaya sehat Wow, 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 wortel Yuk kita makan wortel Sayuran yang sangat berisi Wow, 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 wortel Yuk kita makan wortel Masak jadi sehat selalu Taukah kamu makanan apa? Bentuknya panjang oranye warnanya Dipotong-potong sebelum dimasak Untuk bekalku supaya sehat